Tiba di kampung halaman Prai Medali Mas Olimpiade, Rizki Juniansyah, disambut meriah oleh keluarga dan warga setempat. Ate Tangkat Besi berusia 21 tahun itu diarak melintasi jalan protokol keliling kota Serang, Banten, menuju kediamannya di kawasan Cipocok, Jaya. Warga yang menyaksikan mengaku bangga atas keberhasilan Rizki di ajang olahraga kelas dunia. Saya sebagai warga kota Serang terharu perjuangan Rizki, ke depan masih ada Rizki-Rizki yang lain. Kita bangga sebagai warga kota Serang. Berarti ini dari tadi nunggu di sini buat nyambut di sini? Dari tadi, udah satu jam setengah. Ditemui awak media, Rabu Malam Rizki mengaku senang dan bangga atas dukungan yang diberikan selama berkompetisi di Paris, Perancis. Rizki berharap prestasi yang diraihnya ini dapat menjadi motivasi lahirnya lifter muda di Indonesia, terkhusus di tempat tinggalnya di kota Serang. Saya hanya butuh dikasih support dan doa itu saja sudah senang. Mereka datang ke sini dan menyanjung kita semua, dan atas di sini jangan melihat saya saja. Saya harap pemerintah ke depannya lebih baik lagi saja. Jangankan sampai hal-hal yang tidak baik dibantu. Tapi kita sudah mempersembahkan buat Banten, yang tentunya ini buat Indonesia. Jadi tolong kepada pemerintah semoga lebih baik lagi saja ke depannya untuk memperhatikan atas-atas yang lain, bukan akan besi saja. Selain itu Rizki pun optimistis Banten menjadi yang terbaik pada ajang pon yang akan datang. Ariel Maranus melaporkan dari kota Serang, Banten.